Ini adalah hari kemenanganku, tapi kalian harus tahu apa yang terjadi sebelumnya. Aduh mah, masa cucu kita nilainya ancuran-ancuran seperti ini? Udah pah biarin aja, si puput kan tanggung jawab kita juga. Pelan-pelan nanti kita bicarain supaya dia gak main silat terus jadi nilainya bagus ya. Nah, itu mungkin puput datang mah. Kakek, ini kenalin Pak Asep gurunya puput. Oh, gurunya puput ya? Silahkan duduk. Bentar ya kek, puput di dalam dulu. Pak Asep, kami ini kakek neneknya puput. Kebetulan Pak Asep kan gurunya puput. Mohon bantu supaya nilainya bagus. Gini aja Pak Asep, niat kami ini baik. Tidak ada maksud apa-apa. Hanya supaya kebutuhan kita masing-masing terpenuhi. Udah Pak, terima aja. Kalau kurang nanti kita omongin lagi ya. Loh, kakek nenek ngapain kasih duit ke Pak Asep? Kakek itu hanya pengen supaya nilai nilai kamu di sekolah bagus. Siapa tau Pak Asep bisa bantu. Saya ini bukan guru sekolahnya puput. Saya ini guru silatnya puput. Hah? Guru silat? Kalau soal prestasi akademisnya puput kurang ya itu mungkin benar. Tapi prestasi di bidang silatnya bagus banget Pak. Nah makanya saya ingin minta tolong ke bapak, ibu untuk terus mendorong puput. Tapi ya gak usah pake nyoko gitu lah Pak. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2